Operasi Zebra tahun 2023 secara serentak digelar oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Senin 4 September 2023 termasuk oleh Satuan Lalu Lintas Satlantas Pol Restoran Terja. Operasi Zebra ini akan berlangsung selama dua pekan, mulai Senin 4 hingga 17 September 2023. Pol Restoran Terja sendiri mengawali operasi Zebra dengan apel gelar pasukan yang melibatkan gabungan personil TNI, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP di Mapol Restoran Terja, Jalan Bayangkara No. 1 Makale, Tanah Terja, Sulawesi Selatan. Selengkapnya akan dilaporkan Rekan Muhammad Rifqi, wartawan Tribun Terja untuk Anda. Rekan Muhammad Rifqi, silakan laporannya. Ya, baik Rekan Yustina dan Tribuners di manapun berada, selamat siang waktu Kabupaten Tanah Terja. Benar bahwa operasi Zebra tahun 2023 secara serentak digelar oleh Kepusian Negara Republik Indonesia pada hari Senin tanggal 4 September tahun 2023 kemarin, termasuk oleh Satuan Lalu Lintas Satlantas Pol Restoran Terja. Operasi Zebra ini memang akan berlangsung selama dua pekan, sejak Senin kemarin hingga tanggal 17 September 2023 nanti. Pol Restoran Terja sendiri memang mengawali operasi Zebra tahun 2023 ini dengan apel gelar pasukan yang melibatkan gabungan personil baik dari TNI, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP di Mapol Restoran Terja, Jalan Bayangkara No. 1 Makale, Kabupaten Tanah Terja, Provinsi Sulawesi Selatan. Apel gelar pasukan Pol Restoran Terja, Jajaran Polda Sulsel dengan Sandi Zebra Palawa 2023 berlangsung secara hikmat ya, dan juga cukup serius. Kemudian apel gelar pasukan dipimpin langsung oleh Waka Pol Restoran Terja, Kompol Bapak Julius Losong Palayukan, mewakili Kapol Restoran Terja, AKBP Malpa Malacopo. Dalam amanat serentak, Kapol Dasulsel, Irjen, Polsetio, Budi, Mumpuni, Harsho, yang dibacakan oleh Kompol Julius, ia menekankan bahwa dalam pelaksanaan operasi zebra ini mengedepankan keselamatan, tindakan persuasif, humanis, simpatik, dan bertanggung jawab. Dan itu Satlantas Pol Restoran Terja juga menekankan atas pelarangan penggunaan kenalpot bising dan juga freestyle di jalan. Satlantas Pol Restoran Terja secara tegas akan menindaklanjuti hal tersebut jika ditemukan di lokasi. Adapun sasaran operasi zebra untuk tahun 2023 ini, Justina dan Tribuners, terdapat tujuh sasaran, yakni yang pertama larangan menggunakan ponsel saat berkendara atau mengemudi, kemudian yang kedua larangan pengendara atau pengemudi masih di bawah umur, yang ketiga berbuncengan lebih dari satu orang dan pelanggaran over dimensi dan overloading atau ODOL, kemudian pengemudi tidak menggunakan seatbelt dan pengendara motor, tidak menggunakan helm berstandar nasional Indonesia, lalu yang kelima pengendara yang berada pada pengaruh alkohol, kemudian yang keenam pengemudi yang melawan arus kontraflow, dan yang ketujuh pengendara yang melebihi kecepatan tinggi. Berdasarkan pantauan kami, di lokasi memang sudah beberapa pengemudi ditindak dalam operasi zebra tahun 2023 ini oleh Satlantas Polrestanator Raja, di mana beberapa diantaranya yakni tidak mengenakan helm saat berkendara atau pengendara merupakan pengemudi di bawah umur. Demikian laporan kami, Rekan Yustina, kembali ke studio. Baik Rekan Muhammad Rifqi, Wartawan Tribun Toraja, terima kasih atas laporan Anda, selamat bertugas kembali.